Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak Ibu Terkait dengan regulasi kurikulum Merdeka Untuk panduan pengembangan P5 ya Projek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Di sini sudah ada ya informasi terbaru Pertanggal 2 Juli 2024 ya Atau hari kemarin ya Karena video ini dibuat tanggal 3 Juli ya 2024 Bapak Ibu kita lihat panduan P5 Di sini sudah sangat jelas ya Bahwa ini adalah edisi revisi tahun 2024 Panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila Di sini kita coba lihat ya Bapak Ibu Terkait dengan panduan ini Di sini ada kata pengantar Bapak Ibu ya Kemudian di sini ada peta konten Dalam memahami implementasian kurikulum Merdeka Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya Ada langkah 1, 2, 3, dan 4 Kemudian daftar isinya Bapak dan Ibu Kita lihat ya di sini ada Yang pertama adalah memahami Projek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya di sini ada profil pelajar Pancasila Ada projek penguatan profil pelajar Pancasila Ada pentingnya projek penguatan profil pelajar Pancasila Gambaran pelaksanaan Dan landasan pengembangan dan manfaat Yang kedua menyiapkan ekosistem Satuan pendidikan Bapak Ibu ya di sini juga sudah ada Kemudian merencanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian melaksanakan projek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian mengolah asesmen dan melaporkan hasil projek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian evaluasi dan tindak lanjut projek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu di sini kita coba cek ya Untuk isinya sekilas Bapak Ibu nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi Link untuk mendownload Bapak Ibu nanti bisa mendownload ya Mendownload sendiri sehingga Bapak dan Ibu bisa Memahami secara mandiri Bapak Ibu di sini sudah jelas ya Peraturan terbaru yaitu adalah peraturan Mendeputristek nomor 12 tahun 2024 Tentang kurikulum pada pendidikan anak usaha dini Jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah Bapak Ibu ya Kemudian di sini juga ada pentingnya projek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya Nah di sini Bapak Ibu silahkan dipelajari Bapak dan Ibu Karena ini adalah awal tahun pelajaran Bapak Ibu ya Untuk persiapan tahun pelajaran 2024-2025 Bapak Ibu silahkan gunakan panduan ini ya Sebagai rujukan untuk pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila Kemudian di sini juga ada Bapak dan Ibu Untuk panduan pembelajaran dan assessment ya Bapak Ibu silahkan didownload juga Karena ini juga terbaru Ini di-upload tanggal 2 Juli ya 2024 Bapak Ibu silahkan ini adalah Panduan pembelajaran dan assessment Revisi tahun 2024 Bapak Ibu silahkan ya Di sini ada 151 halaman Bapak Ibu ya Jadi silahkan dipelajari sebagai bahan Untuk merencanakan kurikulum Satuan pendidikan tahun ajaran 2024-2025 Bapak Ibu itu informasi dari saya Semoga bermanfaat Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe ya Klik loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya